Intro Pebersa bulan Ramadan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk semakin mendekatkan diri dengan calon pemilih Ya begitu juga di wilayah Sulawesi Selatan Di sana ada 4 pasang calon menggelar berbagai kegiatan sosial diantaranya Buka Bersama dan Salat Jemaah Bersama pendukung dan simpatisan partai pendukung Bulan Ramadan tidak menyerutkan niat para calon gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan sosialisasi program ke tengah masyarakat Dalam bulan penuh berkah ini Masing-masing pasangan calon berpacu untuk terus mendapatkan dukungan dalam pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 nanti Calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 4 Ihsan Yasin Limpo memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk berbagi kepada sesama Pasangan IYL Macaka ini menggelar berbuka puasa dan salat maghrib berjemaah bersama pendukung, simpatisan, dan partai pendukungnya Kandidat kepala daerah Sulawesi Selatan yang didukung partai Perindo ini memaparkan sejumlah program dihadapan pendukung dan simpatisan seperti program kerja sekolah gratis dan program rumah kreatif yang akan melatih keterampilan kerja bagi warga kurang mampu Mulai hari ini kita bergerak untuk Makassar sampai dengan kampanye akbar tanggal 27 Juni yang akan datang sehingga buka puasa seperti ini kita gelar di 5 Dapil dan kemudian ada beberapa di masing-masing tim di tingkat kecapatan Sementara itu calon gubernur sosial nomor urut 3 Nurdin Abdullah juga menggelar buka puasa bersama pendukungnya di kota Makassar Acara ini juga diwarnai dengan deklarasi dukungan terhadap Nurdin Abdullah oleh ratusan ketua RT, RW LPM, dan penasehat wali kota Makassar Kita bersyukur bahwa seluruh Ketua LPM, RT, RW menyatu dan ini tidak ada paksaan saya juga baru tahu 2 hari yang lalu minta waktu untuk hadir ya saya pikir ini adalah sebuah berkah Ramadan Posisi gubernur Sulawesi Selatan untuk periode 5 tahun ke depan akan diperbutkan oleh 4 pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada serentak tahun 2018 ini siapapun yang keluar sebagai pemenang harus mampu menjadikan Sulawesi Selatan lebih maju dan lebih sejahtera Tim Ainus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!